Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam kesempatan yang baik ini saya akan membahas pengadilan kulma pada hargan sawah menggunakan herbicida serindi 28wb namun sebelum saya lanjutkan berkenan kitanya para sahabat tani sekalian mengklik tombol subscribe agar channel ini terus berkembang untuk menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi para petani para sahabat tani sekalian pada dasarnya kulma merupakan organisme penganggung tanaman yang terbilang gampang-gampang susah dalam pengendalian dan tentu jika dibandingkan dengan kopet yang berasal dari jenis serangga maka kulma lebih sulit dalam pengendaliannya para sahabat tani sekalian dibilang gampang karena jika ditangan dengan tempat maka tidak akan menganggung tanaman padi namun sebaliknya sangat menyulitkan dalam efek buruk para tanaman padi jika ditangan tidak sesuai maka dari itu kita sebagai petani harus jeli dan pintar dalam mengendalikan kulma jeli dalam menentukan waktu yang tepat, pintar dalam memilih herbicida agar penggunaan herbicida tidak berdampak pada tanaman padi dalam memilih ubat rumput juga tidak boleh sembarangan sebaiknya gunakanlah herbicida yang memiliki dampak yang minim terhadap tanaman padi atau bahkan sangat tidak berdampak salah satu herbicida terbaik yang kami rekomendasikan pada kesempatan ini yaitu herbicida serindi 28WP produk dari PT Nopam Indonesia yang berbahan aktif bispiribak 18% dan virazol sulfuron 10% serindi 28WP adalah obat rumput atau gulma pada tanaman padi yang mampu mengendalikan rumput pada daun sempit ataupun pada daun lebar herbicida ini adalah herbicida pra dan pona tumbuh yang bersifat sistemik berbentuk tepung berwarna putih dan mudah dilarutkan ke dalam air bagaimana sahabat taning sekalian ada penuh keunggulan dari pada produk serindi ini adalah ampuh mengendalikan semua jenis gulma utama tanaman padi aman artinya tetap hijau dan tumbuh dengan normal fleksibel dapat diaplikasikan dengan penyemprotan atau dicampur bersamaan dengan pemukukan para sahabat taning sekalian dalam mengendalikan gulma cara aplikasi herbicida serindi ini bisa digunakan dengan cara disemprotkan ataupun dicampur berbarengan dengan saat pemukukan waktu yang tepat penyemprotan herbicida ini untuk fungsi purna tumbuh yang terbaik adalah pada saat gulma baru mulai tumbuh atau maksimal saat gulma baru berdaun dua helai karena pada waktu ini struktur jaringan gulma masih sangat lemah sehingga memudahkan bahan aktif daripada herbicida ini mematikan sel-sel gulma tersebut pada saat aplikasi hendaknya kondisi lahan berair namun tidak kering dan setelah aplikasi lahan sawah harus kita kenangi air setelah satu atau dua hari setelah aplikasi atau penyemprotan cara yang kedua yaitu cara aplikasi para tumbuh dengan penyemprotan lahan kosong atau sebelum pindah tanam dan waktu yang paling baik yaitu satu sampai dua hari sebelum pindah tanam sehingga herbicida ini akan membunuh semua benih-benih gulma yang terdapat di dalam tanah para sahabat taning sekalian kedua cara dalam menggunakan herbicida serindi ini terbilang efektif dalam mengandalkan gulma berdaun sempit ataupun gulma berdaun lebar baik gulma yang belum tumbuh atau pernah tumbuh maupun gulma yang sudah tumbuh atau pernah tumbuh para sahabat taning sekalian selain waktu yang tepat dosis herbicida serindi yang tepat juga menjadi faktor kunci keberhasilan penggunaan herbicida ini untuk ukuran dosis serindi yang tepat yaitu 100 gram per hetam atau 0,5 gram per liter air kadangpun harga daripada produk mukam ini pada kisaran 30 sampai dengan 35 ribu rupiah namun tentu harga ini akan berbeda di masing-masing daerah dengan berbagai macam faktor para sahabat taning sekalian demikian yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati